Sekawanan Domba menunjukkan perilaku aneh setelah tak sengaja memakan tanaman ganja yang dibudidayakan untuk tujuan medis. Domba-domba itu diketahui memasuki area rumah kaca di kota Almirostesali, Yunani dan kemudian memakan lebih dari 100 kg tanaman ganja. Setelah itu, Domba-domba ini kemudian menunjukkan perilaku aneh yang tak pernah terjadi sebelumnya. Domba-domba itu antara lain terus berlarian dan melompat-lompat lebih tinggi dibandingkan sebelumnya. Kepada The Newspaper, Giannis Buronis, pemilik rumah kaca itu menjelaskan bahwa fasilitas budidaya tanaman ganja miliknya ini sebenarnya dalam kondisi rusak akibat panas dan banjir beberapa waktu belakangan ini. Namun demikian masih banyak tanaman ganja yang tersisa di areal tersebut. Entah bagaimana caranya, Domba-domba itu kemudian berhasil masuk ke kawasan budidaya. Mereka kemudian mengunyah tanaman ganja yang tersisa. Sebagai informasi, Yunani melegalkan ganja untuk tujuan pengobatan sejak tahun 2017. Pada tahun 2023 ini, Yunani pun telah meresmikan pabrik produksi ganja obat pertamanya. Sekedar kelas balik, penggunaan ganja di Yunani ternyata sudah terdokumentasikan sejak era Yunani kuno. Satu di antaranya ditulis Herodotus antara tahun 450 dan 420 sebelum masehi. Dalam tulisan itu ditulis bahwa ganja banyak digunakan oleh suku nomaden Eskitian yang biasanya melintasi Yunani Utara dan Asia Kecil. Selain itu, serat ganja juga banyak digunakan dalam pembuatan tali, kain layar, dan produksi tekstil lainnya. Dalam artefak tali rami bertanggal sekitar 200 sebelum masehi disebutkan, ganja secara khusus digunakan untuk membuat tali karang bahari yang dikenal dalam bahasa Yunani kuno sebagai kaloi. Sementara itu, sekitar tahun 460 sebelum masehi, filsuf Demokritus mendeskripsikan ramuan yang dikenal sebagai pota maskis, yaitu campuran anggur, ganja, dan mur yang dapat menyebabkan kondisi halusinasi. Ada pun pada tahun 70 masehi, Dr. Dios Crides mencatat ganja dalam formakopenya. Menurut dia, ganja diperkirakan banyak digunakan dalam pengobatan Yunani. Daun ganja biasa diresepkan sebagai obat mimisan dan bijinya digunakan untuk mengobati cacing pita, sakit telinga, dan peradangan.